Kemana kamu lari ke? Raja Dewa Mayat Hidup akan meledak karena amarah. Lupakan bahwa Raja Bayangan Geking Yun diam-diam menyerangnya. Jika dia memiliki kemampuan, mari kita bertarung lagi. Kuncinya adalah kecepatan benda tua itu sangat cepat dan akal sehatnya tidak dapat mengunci dirinya. Dia hanya bisa mengejar dengan mata telanjang. Sekarang dia hendak mengejar Geking Yun, dia tertawa sinis, kamu sudah selesai. Geking Yun juga merasakan niat membunuh Raja Dewa Mati. Dia tidak bisa melawannya secara langsung, jadi dia hanya bisa menemukan seseorang untuk mendukungnya. Ketika dia berlari ke tempat Tuan Muda Keluarga Jiang berada, bola mata para penonton hampir keluar. Raja Dewa Mayat Hidup telah menyerang. Dia sebenarnya tidak peduli dengan ahli alam tahap ke-6 itu. Sialan, siapa lelaki tua ini, yang benar-benar menarik begitu banyak kebencian. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka awalnya berpikir bahwa pertempuran itu tidak akan mempengaruhi mereka dan datang untuk mengamati keanggunan Raja Abadi, siapa tahu. Beberapa orang tidak tahan dengan rangsangan ini dan sangat takut hingga hampir kencing di celana. Feng Hao mengikuti di belakang Raja Dewa Mayat Hidup dengan tidak tergesa-gesa, tidak berniat untuk bergerak. Pemahamannya tentang Tanah Kuno terlalu dangkal. Yang terbaik adalah dia bisa memahami lebih banyak sebelum memutuskan apakah akan mengambil tindakan. Goku, Raja Iblis Banteng dan yang lainnya berada di pinggiran, tidak jauh dari Tuan Muda Keluarga Jiang. Dengan kultivasi mereka, mereka telah lama mendengar percakapan antara Tuan Muda Keluarga Jiang dan Qin Feng dengan jelas. Melihat Raja Dewa Mayat Hidup menyerbu ke arah mereka, rambut keempat makhluk hidup kuno itu berdiri. Mereka buru-buru melindungi Goku dan yang lainnya di belakang mereka, semangat kepahlawanan mereka membubung ke awan. Mereka terlihat tenang tapi kenyataannya, mereka panik sampai mati. Lagi pula, mereka hampir kehilangan nyawa di tangan Raja Dewa Mayat Hidup. Saat itu, Raja Dewa Mayat Hidup masih berada di peti mati batu dan sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang dia telah membuka segelnya, itu akan sangat buruk. Tapi Feng Hao memperhatikan dari jauh. Jika dia tidak melakukan apapun, siapa yang tahu bagaimana dia akan mati setelahnya. Tuan Muda Geking Yun berteriak keras, membuat Tuan Muda Keluarga Jiang mengerutkan kening. Dia memandang Qin Feng dan berkata, lakukan gerakanmu. En. Qin Feng menganggup dan dengan menggulung lengan bajunya, sebuah bendera hitam berkibar dan menempel di tanah 10 meter di depannya. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Dengan bendera hitam sebagai pusatnya, area sekitar 500 meter dijaga oleh kekuatan yang agung. Bendera hitam bercahaya. Geking Yun tersenyum begitu lebar hingga mulutnya hampir terbelah. Di bawah bimbingan Qin Feng, dia menyelam ke area yang dicakup oleh bendera hitam bercahaya. Artefak Dao Setelah Raja Dewa kematian melihat bendera hitam bercahaya, dia jelas sedikit terkejut. Di benua purba, artefak Dao berada di urutan kedua setelah artefak Kaisar. Hukum grit Dao yang terkandung di dalamnya sangat sombong. Dapat dikatakan bahwa tidak ada ahli di bawah alam Raja Dewa Surga ke-9 yang dapat menggoyahkannya. Namun, untuk mengaktifkan artefak Dao seperti itu, konsumsi energi Dao besar juga sangat besar. Selain itu, orang biasa tidak akan bisa memiliki artefak Dao. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan menjadi seorang tiran terkenal. Raja Dewa Abadi memandang anggota keluarga Jiang dalam jangkauan bendera hitam bercahaya, dan tatapannya tertuju pada Qin Feng. Selain Raja Bayangan Geqing Yun, ini adalah satu-satunya praktisi puncak alam tahap ke-8 yang dia rasakan. Tapi, jadi bagaimana jika dia berada di alam tahap ke-8? Raja Dewa tidak bisa dipermalukan. Merusak Raja Dewa Mayat Hidup mengulurkan tangannya, ki spiritual langit dan bumi tiba-tiba berkumpul, dan tangan raksasa yang berisi hukum Dao besar dan energi spiritual langsung menghantam bendera bercahaya hitam. Saat tangan raksasa itu turun, dunia seolah bergema dengan suara ratapan hantu dan serigala yang melolong. Raja Dewa tetaplah Raja Dewa. Qin Feng bergumam dengan suara rendah, ekspresinya sangat serius, tapi dia sangat yakin bahwa Raja Dewa Mayat Hidup saat ini bukan lagi Raja Dewa di masa lalu. Tangannya membentuk jari pedang, Qin Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan bendera hitam bercahaya, hukum Dao besar terjalin, dan seluruh dunia berubah warna. Bang! Tangan raksasa itu langsung menghantam, dan seluruh puncak gunung terluar dari gunung penakluk iblis runtuh, langit yang dipenuhi tanah berceceran. Di atas tanah terdapat lubang besar berbentuk palem, hanya area tengahnya seluas 500 meter yang masih utuh. Tapi, tuan muda keluarga Jiang dan rombongannya tampak agak acak-acakan. Satu-satunya yang berdiri, Qin Feng, tidak terlihat terlalu bagus. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Puff! Tiba-tiba, Qin Feng membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah tua, setengah berlutut di tanah, seluruh jiwanya dengan cepat layu. Retakan! Tiang bendera hitam bercahaya langsung patah, dan beberapa lubang pun muncul di bendera tersebut. Artefak Dao! Hancur! Paman Qin Feng! Setelah tuan muda keluarga Jiang melihat pemandangan ini, ketenangannya sebelumnya digantikan oleh kekhawatiran dan ketakutan. Uh! Raja bayangan Geking Yun sangat terkejut. Praktisi puncak alam tahap ke-8 dikalahkan begitu saja. Tanpa alasan, Geking Yun tiba-tiba merasakan rasa bersalah yang kuat. Sepertinya dia telah melibatkan pengaruh besar kekaisaran negara bagian pusat. Para penjaga keluarga Jiang juga gemetar, tetapi mereka masih tahu untuk melindungi tuan muda keluarga Jiang di belakang mereka. Meski semuanya sia-sia. Para penonton itu, pada saat ini, sangat ketakutan melihat pemandangan ini dengan linglung. Tindakan santai Raja Dewa merupakan pemandangan yang menggemparkan, membuat takut semua orang. Zhang Hao yang tahu segalanya punya niat untuk mundur. Sebenarnya informasi yang dia kumpulkan sejauh ini sudah cukup untuk menghasilkan gelombang kristal roh. Tapi tidak tahu kenapa, dia tidak bisa mengambil langkah maju, mungkin karena Feng Hao masih memperhatikan dari jauh, dia merasa sesuatu akan terjadi pada Feng Hao nanti. Biasa saja. Raja Dewa Mayat Hidup menggelengkan kepalanya dengan jijik, dia pikir itu adalah artefak dao yang mengagumkan, jadi itu hanya keberadaan tingkat pemula. Kultifasi Raja Dewa Mayat Hidup tidak berkurang. Tidak seperti yang kita duga. Antar Tuan Muda kembali ke negara bagian tengah. Qin Feng tahu bahwa dia telah meremehkan Raja Dewa Mayat Hidup, Raja Dewa yang legendaris bukanlah ahli alam tahap ke-9 yang sederhana. Ayo pergi bersama. Tuan Muda keluarga Jiang membantu Qin Feng berdiri. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih bisa menunda sedikit. Namun, sebelum Qin Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Dewa Mayat Hidup dengan santai menunjuk dan dada Qin Feng tertusuk oleh sepotong batu. Lalu kepalanya dimiringkan. Mati. Petik 2 titik titik petik 2. Keheningan. Keheningan yang mematikan. Tuan Muda keluarga Jiang terkejut. Raja Bayangan Geking Yun juga menelan ludahnya, apa yang terjadi dengan menunda sedikit. Dia mati begitu saja. Suasananya sedikit canggung. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada kalian, anak-anak. Raja Dewa Mayat Hidup tidak tertarik pada penggarap di bawah alam tahap ke-6. Pandangannya tertuju pada Geking Yun dan berkata, di mana Kaisar King, anjing tua itu sekarang. Pui. Geking Yun mengeluarkan seteguk air liur dan memandang Raja Dewa Mayat Hidup dengan jijik dan berkata, hati-hati Kaisar King mengambil nyawa anjingmu. Mengatakan itu, Geking Yun melihat ke belakang Raja Dewa Mayat Hidup dan berkata, Hei, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika Anda sudah membantu saya, Tuan Muda saya berasal dari Istana Kekaisaran Negara Bagian Pusat. Raja Dewa Mayat Hidup tentu saja tahu bahwa ada keberadaan yang menakutkan di gunung penakluk iblis dan tanpa sadar menoleh. Dia mengira Feng Hao ada di belakang. Siapa yang tahu bahwa Feng Hao tidak ada sama sekali? Ah! Raja Dewa Mayat Hidup meraung marah, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Raja Bayangan. Dia menoleh. Benar saja, Gek tua telah menghilang, bahkan, Tuan Muda Keluarga Jiang juga dibawa pergi. 3632 Dasar Orang Tua Busuk Tubuh Raja Dewa kematian bergetar, janggut dan rambutnya berdiri tegak. Saat dia meraung, energi spiritual antara langit dan bumi menjadi semakin kacau. Raja ini akan mencabik-cabikmu dan memakan dagingmu mentah-mentah. Raja Dewa Abadi menyebarkan akal sehatnya untuk mencari jejak Raja Bayangan Geking Yun, tapi seperti nama panggilannya. Dia benar-benar seperti bayangan, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Bahkan nafas Tuan Muda Keluarga Jiang pun ditutupi. Tatapan Raja Dewa Kematian menyapu seluruh kerumunan. Banyak orang di pinggiran yang ketakutan karena tatapannya. Jika Raja Dewa Kematian membunuh mereka semua karena marah, tidak ada gunanya beralasan. Di mana mereka? Raja Dewa Kematian memelototi kerumunan. Saat Geking Yun pergi sekarang, mereka pasti sudah tahu. Orang-orang gemetar, wajah mereka kosong. Tingkat budidaya mereka tidak tinggi, dan mereka sangat jauh dari Tuan Muda Keluarga Jiang dan Geking Yun, bagaimana mereka tahu kemana mereka pergi. Namun Raja Dewa Kematian bersikeras bahwa mereka mengetahuinya. Saat itu, beberapa orang dengan daya tahan mental lemah sedang kencing di celana. Kami tidak menyadarinya. Tuan Raja Dewa tidak tahu, kami tidak punya cara untuk mengetahuinya. Semua orang panik. Jika di lain waktu, Raja Dewa Kematian akan mengajukan pertanyaan kepada mereka, itu akan menjadi kehormatan bagi mereka. Tapi sekarang, ini soal hidup dan mati, mereka hanya merasa ketakutan. Mungkin di saat berikutnya, mereka semua akan lenyap. Semut. Raja Dewa Kematian memandang dengan acuh-ta'acuh ke arah kerumunan yang gemetar. Retakan. Gentikan jari. Tiba-tiba, hembusan energi spiritual yang dahsyat menyapu seperti embusan angin. Apa? Sialan, dia ingin menghancurkan kita. Kerumunan begitu ketakutan hingga mereka kencing di celana, menyaksikan Raja Dewa Kematian membuka segelnya, menyaksikan Raja Dewa Kematian mengambil nyawa mereka. Apa yang bisa mereka lakukan meskipun mereka tidak mau? Goku, Raja Iblis Banteng, dan ninja lainnya juga termasuk di antara kelompok orang ini. Wajah mereka berubah drastis. Meski keempat makhluk purba terkejut melihat pemandangan ini, hal itu juga sesuai ekspektasi mereka. Raja Dewa Abadi ini tidak mudah untuk dihadapi. Untungnya, Raja Dewa Kematian hanya menjentikan jarinya dengan santai, dan mereka masih mampu melawan. Jadi, keempat makhluk purba itu bergerak bersama-sama, langsung menopang tirai tipis yang tembus cahaya. Itu menyelimuti Goku dan yang lainnya. Adapun penonton lainnya, mereka tidak peduli. Mereka juga tidak memiliki energi untuk merawat mereka. Selain itu, mereka adalah orang luar dan bukan orang-orang dari alam purba. Jika mereka baik hati, mengapa mereka merampok anggota klan Zhao? Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Melihat tidak ada jalan keluar, banyak orang mulai mengumpat dengan histeris. Sesaat kemudian, seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, ratusan orang yang tidak dapat mengelak tepat waktu atau terlalu lemah terkena dampaknya. Pada saat itu, ia telah berubah menjadi abu dalam gelombang energi spiritual yang mengandung kekuatan dao besar. Zhang Hao berkeringat dingin, baru kemudian dia menyadari bahwa dia sebenarnya belum mati. Kekuatan yang tak terlukiskan telah membantunya melawan serangan sembarangan Raja Dewa Mayat Hidup. Apa yang telah terjadi? Zhang Hao sedikit bingung. Dia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Di sebuah gua di pinggiran gunung penakluk iblis, Geking Yun menyembunyikan tuan muda keluarga Jiang. Geking Yun menyembunyikan aura tuan mudanya dan keluarga Jiang, itulah sebabnya mereka tidak ditemukan oleh Raja Dewa Kematian. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Geking Yun bertanya dengan cemas. Tuan muda dari keluarga Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, ada keributan besar di luar tadi. Saya khawatir banyak orang telah meninggal. Geking Yun berkata, Raja Dewa Kematian melihatku melarikan diri bersamamu, jadi kurasa orang-orang itu benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Tuan muda dari keluarga Jiang memutar matanya ke arah Geking Yun dan berkata, Paman Kin Feng sudah mati. Jika bukan karena kamu adalah teman lama King Di, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. He he. Geking Yun menyeringai dan berkata, Tuan muda, mari kita bersembunyi di sini sekarang. Ketika Raja Dewa Kematian ditekan, kita akan keluar dan membereskan kekacauan. Raja Dewa Kematian ditindas. Setelah mendengar kata-kata Geking Yun, Tuan muda dari keluarga Jiang tertegun sejenak. Kekuatan Raja Dewa abadi tidak terpengaruh sedikitpun, dan bahkan tampaknya mendapat pencerahan di peti mati batu. Budidayanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, ketika Azure Tirk menyegel Raja Dewa Kematian, itu juga karena kerjasama dari banyak ahli. Sekarang, King dihilang, tapi masih ada seseorang yang bisa menekan Raja Dewa Kematian. Geking Yun berkata dengan serius, Ya, aku bisa merasakan orang itu sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari Raja Dewa Kematian. Aku ingin keluar. Mata Tuan muda keluarga Jiang berbinar dan berkata, Karena ada ahli di gunung penakluk iblis, mengapa kita harus bersembunyi? Saya ingin mengenalnya dan membiarkan dia memasuki istana. Geking Yun buru-buru menarik Tuan muda dari keluarga Jiang dan berkata, Apakah kamu bercanda? Jika kita keluar sekarang, Raja Dewa Kematian dapat segera menghancurkan kita, dan kita masih tidak tahu apakah orang itu akan mengambil tindakan. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Orang yang dibicarakan Geking Yun secara alami adalah Feng Hao. Raja Dewa Kematian membunuh ratusan orang dengan jentikan jarinya, dan ekspresinya tidak berubah. Namun, ketika dia melihat masih ada beberapa orang yang berdiri di lereng bukit di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Masih ada orang yang hidup. Kemudian, dia melihat empat makhluk hidup purba, dan ekspresinya agak terkejut. Dalam ingatannya, dia sepertinya telah melukai keempat orang di peti mati batu itu dengan serius. Tapi sudah berapa lama berlalu, dan mereka semua sama baiknya seperti sebelumnya, dan sepertinya ada vitalitas yang sangat besar di tubuh mereka. Apa-apaan ini? Selain itu, pemuda yang berdiri di kejauhan, sama lemahnya dengan semut, dan tidak ada yang melindunginya. Dia berdiri di sana sendirian, dan dia sebenarnya tidak mati. Raja Dewa Kematian sangat terkejut. Tidak masalah jika makhluk hidup purba dan Sun Wukong tidak mati. Dia baru saja bergerak dengan santai. Namun, Zhang Hao masih berdiri utuh, yang sedikit tidak masuk akal. Setidaknya Raja Dewa Kematian terkejut. Tapi kemudian, Raja Dewa Kematian merasakan rasa terhina. Dia membiarkan orang-orang ini mati, tapi masih ada orang yang hidup. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa Raja Dewa Kematian sudah tua dan tidak berguna. Bagus sekali, sebenarnya masih ada orang yang berdiri. Sepertinya saya masih harus serius. Raja Dewa Kematian menatap Sun Wukong dan yang lainnya, serta Zhang Hao yang tahu segalanya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang menyeramkan. Keempat makhluk hidup purba melihat pemandangan ini dan segera berseru, tidak bagus. Pada saat ini, mereka sekali lagi merasakan aura yang telah melukai mereka sebelumnya. Seolah-olah ada batu kilangan raksasa yang tak terlihat antara langit dan bumi, langsung menghancurkannya. Mereka bahkan tidak bisa menolak. Wow wow! Angin kencang bertiup antara langit dan bumi, dan semburan tekanan tiba-tiba turun. Gunung setan Buddha segera menjadi sunyi senyap. Bahkan para praktisi kuat yang memperjuangkan pecahan peti batu, semuanya jatuh dari kehampaan di bawah tekanan ini. Bahkan Zhao Zongtian dan Ye Ji, dua praktisi kuat di alam tahap ketujuh, pun tidak luput. 3633 Berengsek! Para ahli alam tahap ke-6 yang memperjuangkan pecahan sarkofagus itu mulutnya penuh lumpur ketika mereka jatuh ke tanah. Setelah itu, mereka merangkak di tanah dengan wajah ketakutan, tanpa ada ruang untuk melawan. Mereka mengira akan menghadapi ujian hidup dan mati, namun kultivasi adalah tentang pertarungan. Jika mereka tidak melawan, mereka selamanya tidak akan terlihat di dasar. Jika mereka bertarung, mereka belum tentu mati. Tapi sekarang mereka merasa keberuntungan mereka mungkin tidak terlalu bagus, itulah sebabnya mereka diincar oleh Raja Dewa Mayat Hidup. Keempat, makhluk hidup purba tidak memiliki cara untuk melawan dan hanya bisa menyerah untuk melindungi Goku dan yang lainnya. Tekanan yang sangat besar ini membuat mereka tidak dapat bernapas. Mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa melindungi orang lain. Meskipun Goku dan Raja Iblis Banteng sangat kuat, di hadapan Raja Dewa Alam Tahap Kesembilan, mereka jelas tidak cukup. Kenapa kamu harus kasihan pada beberapa junior? Melihat Goku, Yang Jian, dan yang lainnya terpengaruh, Feng Hao juga berdiri. Jika Raja Dewa Mayat Hidup tidak mempengaruhi Goku dan yang lainnya, Feng Hao juga tidak berpikir untuk mengambil tindakan. Setiap orang hanyalah pengamat, untuk memahami dunia kuno ini. Tapi sekarang tidak ada cara untuk menghindarinya. Begitu suara Feng Hao turun, tekanan besar di Gunung Penakluk Iblis tiba-tiba menghilang ke udara. Seolah-olah sebuah tangan besar misterius telah mengganggu tekanan Raja Dewa Mayat Hidup. Apa yang telah terjadi? Itu menghilang. Tekanannya hilang. Siapa yang baru saja berbicara? Setelah hilangnya tekanan, para pembudidaya yang terdesak di tanah naik satu demi satu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tekanan ini datang secara tiba-tiba, dan menghilang secara tiba-tiba. Kaisar Angin itu perkasa. Ketika keempat makhluk hidup kuno mendengar kata-kata Feng Hao, mereka tahu bahwa Feng Hao akhirnya mengambil tindakan. Terus terang, mereka benar-benar sedikit khawatir bahwa Feng Hao bermaksud untuk terus menonton dari pinggir lapangan. Dunia ini sangat bagus, mengapa dia harus menonton dari pinggir lapangan? Bukankah lebih baik mendominasi dunia ini secara langsung? Kaisar Angin Zhang Hao, yang berada di luar, memandang Feng Hao yang berdiri di kehampaan dan tiba-tiba mengerti. Ternyata orang yang tanpa sadar menyelamatkannya adalah Feng Hao. Karena kali ini, dia dengan jelas merasakan aura itu berasal dari Feng Hao. Raja bayangan Geking Yun dan kepala klan muda klan Jiang, yang bersembunyi di gua batu, awalnya panik, tapi tekanan itu tiba-tiba menghilang. Geking Yun menghela nafas panjang dan berkata, Tuan muda, dia bergerak. Benar-benar, bisakah kita keluar sekarang? Tuan muda keluarga Jiang telah mendengar dari Geking Yun bahwa Raja Dewa Mayat Hidup mungkin akan ditekan, tetapi dia tidak mempercayainya. Tapi sekarang Geking Yun mengatakan bahwa pihak lain telah mengambil tindakan, dan tekanan telah hilang tanpa jejak, jelas bahwa pihak lain memiliki beberapa kemampuan. Tentu, ayo pergi. Geking Yun tidak lagi panik. Karena pihak lain telah mengambil tindakan, jelas mereka akan ikut campur dalam masalah ini sampai akhir. Geking Yun mengumpulkan keberanian dan membawa Tuan muda klan Jiang yang terluka keluar dari gua, muncul di pinggiran gunung penakluk iblis. Kemudian, Tuan muda klan Jiang melihat Feng Hao, yang hanya berjarak 100 meter dari Raja Dewa Mayat Hidup. Hanya dengan sekali pandang, Tuan muda klan Jiang tertegun dan berseru, Raja Ilahi berjubah putih. Apa? Raja bayangan Geking Yun bingung. Dia memandang Feng Hao, dan memang benar, Feng Hao mengenakan satu set pakaian putih, tampak megah. Tapi kenapa mereka tiba-tiba memberinya gelar Raja Surgawi berjubah putih? Bagaimana gelar Raja Ilahi bisa diberikan secara acak? Saya pernah melihat gambar ilahi dari amanat Surgawi di tempat Paman Jiang, dan di atasnya terdapat Raja Ilahi berjubah putih. Persis sama dengan dia. Tuan muda klan Jiang sangat bersemangat. Amanat Surgawi setara dengan semacam instruksi yang diberikan oleh surga kepada manusia. Kini setelah Raja Ilahi berjubah putih dalam gambar ilahi tentang amanat Surgawi telah muncul, bukankah itu berarti bahwa amanat Surgawi telah menjadi kenyataan? Raja Dewa Mayat Hidup melihat bahwa Feng Hao, yang tidak berniat untuk bergerak, akhirnya bergerak, dan ekspresinya segera berubah sedikit jelek. Apakah kamu yakin ingin campur tangan? Kata Raja Dewa Mayat Hidup dengan acuh tak acuh. Ini sebenarnya bukan intervensi, tetapi Anda hanya menargetkan seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Jika saya tidak melakukan intervensi, haruskah saya melihat mereka mati di tangan Anda? Feng Hao berkata dengan tenang. Ekspresi Raja Dewa Mayat Hidup berubah. Dia ingin mengatakan bahwa Feng Hao bisa saja membawa pergi rakyatnya. Tapi kalau begitu, bagaimana dia bisa menegakkan otoritasnya? Bahkan pejabat yang baru diangkat pun akan memiliki tiga kepalan tangan, dan dia, Raja Dewa Mayat Hidup yang terkenal, yang baru saja membuka segelnya, jika ingin diketahui. Bukankah dia akan menjadi lelucon bagi para ahli dunia? Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa menemanimu sampai akhir. Begitu Raja Dewa Mayat Hidup menyelesaikan kalimat ini, dia sudah bergegas menuju Feng Hao, dan hukum terjalin dan terbentuk di tangannya. Mereka meledak ke arah Feng Hao, menutupi langit dan bumi. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi melonjak, dan kekuatan hukum yang kuat hampir membuat ruang hampa ini runtuh. Namun, Feng Hao tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Raja Dewa Mayat Hidup mengendalikan hukum jalan agung. Tapi Feng Hao berada di level yang lebih tinggi darinya. Dengan lambayan tangannya, dunia sekali lagi menjadi sunyi, dan semua hukum jalan agung yang menyerang menjadi tidak efektif. Seolah-olah Raja Dewa Mayat Hidup tiba-tiba terjebak, dan tidak tahu bagaimana menggunakan hukum jalan agung. Raja Dewa Mayat Hidup awalnya ingin meledakkan kepala Feng Hao dengan tinjunya, tapi sekarang hukum jalan agung telah hilang. Sebelum tinju ini menyentuh Feng Hao, tinju itu dengan mudah dicubit oleh Feng Hao. Rambut Raja Dewa Mayat Hidup berdiri tegak, dan kepalanya berdengung. Baru sekarang dia bereaksi. Jalan agung tertinggi yang awalnya dia bawa telah lama dibubarkan oleh Feng Hao menggunakan cara yang tidak diketahui. Saat ini dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menyerang. Meskipun dia juga bisa meledakan gunung dengan satu pukulan, bahkan rantai yang menyegelnya tidak dapat melakukan apapun pada Feng Hao. Bisakah kekuatan meledakan gunung mengguncang Feng Hao? Tentu saja tidak. Bahkan para pembudidaya yang selamat pun tercengang dan lesu pada saat ini. Mata Tuan Muda Keluarga Jiang bersinar. Raja Bayangan Geking Yun juga tercengang. Anugerah semacam ini membuatnya memikirkan Kaisar King tanpa alasan. Kaisar Azure juga merupakan eksistensi yang mengesankan dan agung seperti Feng Hao. Zhang Hao mulai memilah pikirannya. Berita besarnya, wilayah selatan telah melahirkan eksistensi yang sebanding dengan Kaisar King. Raja Dewa Mayat Hidup meninggal sebelum dia berhasil. Feng Hao menjepit tinju Raja Dewa Mayat Hidup, dan yang terakhir berjuang tanpa hasil. Ekspresi Raja Dewa Mayat Hidup akhirnya menunjukkan ketakutan. Apa-apaan? Dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah kamu setan? Raja Dewa Mayat Hidup tahu bahwa tidak mungkin bertarung dengan Feng Hao, dan dia memikirkan apa yang dikatakan Feng Hao sebelumnya tentang menekannya. Pada saat itu, hatinya tidak bisa menahan tegang. Mungkinkah orang ini teman baik Kaisar King? Raja Dewa Mayat Hidup tidak ingin ditekan segera setelah membuka segelnya, jadi dia berhenti meronta dan menatap Feng Hao, kamu benar-benar kuat, jika tidak ada yang lain, lepaskan. Feng Hao tertegun sejenak, apa hubungan kekuatanku dengan melepaskan? Kamu kuat sekali, kenapa harus kasihan pada generasi muda? Feng Hao tidak berharap Raja Dewa Mayat Hidup mempelajari kata-katanya, dan tidak bisa menahan tawa. Aku akan mencarikanmu tempat tinggal dulu, agar tidak membahayakan dunia. Feng Hao sangat jelas bahwa Raja Dewa Mayat Hidup yang membuka segel ada hubungannya dengan dia, orang ini sangat kuat. Tinggal di tanah purba akan menjadi mimpi buruk bagi orang lain. 3634. Apa yang kamu lakukan padaku? Raja Dewa Abadi merasakan telapak tangannya mati rasa, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Kemudian, dia mendapati dirinya berada di tempat di mana dia tidak bisa merasakan hukum jalan agung apapun. Di depannya, ada dua pria yang menatapnya dengan senyuman tipis. Tempat apa ini? Raja Dewa Abadi tertegun, dan kemudian dia melihat dua kepalan tangan menyambut wajahnya. Menghindari. Aduh! Aku adalah Raja Dewa Abadi, kalian semua. Ah! Di sini, bahkan Raja Dewa harus berlutut. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi oleh kalian para pendatang baru. Di atas gunung penakluk iblis, mereka yang selamat menatap Feng Hao, tercengang. Mereka semua mempunyai pertanyaan besar di hati mereka. Kemana perginya Raja Dewa Abadi? Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Hanya Goku dan Raja Iblis Banteng yang tahu dengan jelas, bahwa Raja Dewa Abadi mungkin telah pergi ke alam semesta angin. Itu adalah eksistensi yang bahkan eksistensi kuat seperti Raja Asura tidak bisa melawannya. Raja bayangan Geking Yun dan Tuan Muda Keluarga Jiang sangat bersemangat hingga mereka hampir melompat. Terutama Tuan Muda Keluarga Jiang, yang sangat percaya bahwa Feng Hao adalah Raja Ilahi berjubah putih dalam lukisan Ilahi Mandat Surgawi. Para pembudidaya yang selamat dari pertarungan memperebutkan pecahan sarkofagus, termasuk ahli seperti Zhao Zongtian dan Ye Ji, juga melihat pemandangan ini dengan bingung. Raja Dewa Kematian dihancurkan hanya dalam satu gerakan. Lalu keberadaan seperti apa pria berbaju putih di depan mereka ini. Berdengung. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa saat ini, dan bahkan mempertimbangkan apakah akan terus memperjuangkan pecahan sarkofagus. Sosok Feng Hao turun, Little Black dan Little Ball, yang berada di pundaknya, mengusap mata mereka yang mengantuk dan berkata, ini berakhir begitu cepat. Tampaknya tidak terlalu menakutkan. Goku, Yang Jian, dan yang lainnya terdiam. Raja Iblis Banteng tersenyum. Dengan Brother Black dan Brother Ball di sini, apa yang tidak bisa diselesaikan? Tidak buruk, Banteng kecil. Anda memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Little Ball memuji Raja Iblis Banteng, dan Raja Iblis Banteng sangat bersemangat. Soal ditipu oleh Black and Little Ball untuk menggoda Ratu Hera di dojo. Apakah ada hal seperti itu? Kenapa aku tidak tahu? Kaisar Angin. Keempat makhluk purba membungkukkan punggung mereka hampir 90 derajat. Sejak mereka melihat Feng Hao mengambil Raja Dewa Kematian dengan menjentikkan jarinya. Mereka bahkan lebih yakin akan satu hal. Dia bertekad untuk mengikuti Feng Hao selama sisa hidupnya. Jika itu karena dia terintimidasi oleh kekuatan Feng Hao sebelumnya, maka itu karena dia bersedia mengikutinya sekarang. Pada saat yang sama, Tuan Muda Klanjiang bersikeras agar Geking Yun datang ke Feng Hao atas namanya. Geking Yun tidak punya pilihan. Tuan Muda adalah kerabat Tuan, dan dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Feng Hao awalnya berencana mempelajari beberapa pecahan peti mati batu untuk melihat apakah teknik Grid Dao Azure Tirk benar-benar ada di dalam. Tapi saat ini, dia mendengar sebuah suara. Astaga! Feng Hao mengerutkan kening. Siapa yang dimaksud Raja Surgawi? Namun, Feng Hao tidak perlu berbalik untuk mengetahui siapa mereka. Saat dia berbalik, itu seperti yang dia harapkan. Itu adalah Raja Bayangan, Geking Yun, dan Tuan Muda Keluarga Jiang. Kamu memanggil orang yang salah. Aku bukan Gat King. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Keluarga Jiang, Feng Hao masih sedikit bingung. Apakah dia hanya layak menyandang gelar Gat King? Bahkan eksistensi seperti Raja Dewa Kematian dikalahkan olehnya dalam hitungan menit. Bukankah seharusnya dia berada beberapa level lebih tinggi dari Gat King? Tidak, kamu adalah Tuan Muda Keluarga Jiang bersikeras. Aku melihatmu di peta mandat surgawi milik Paman. Kamu adalah Raja Ilahi Berjubah Putih. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Raja Ilahi Berjubah Putih. Mengapa nama ini terdengar agak familiar? Tampaknya ketika dia pertama kali datang ke bumi, dia telah membaca novel yang ditulis oleh seorang penulis web tertentu. Ada seseorang bernama Raja Ilahi Berjubah Putih, Jiang Taiksu. Lalu dia tercengang. Mungkinkah tanah purba ini sedikit mirip dengan dunia itu? Tampaknya sedikit mirip. Mereka berdua adalah para Gat King, dan ketika mereka bertarung, hukum Jalan Agung juga saling terkait. Sungguh menakjubkan. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Itu hanya suatu kebetulan. Itu hanyalah nama yang tumpang tindih. Feng Hao melihat ekspresi ketakutan Geking Yun dan menatap Tuan Muda Keluarga Jiang. Apakah kamu adalah Raja Ilahi Berjubah Putih atau tidak? Kamu datang ke sini untuk masalah ini. Niat awal Feng Hao bukanlah untuk terlalu terikat dengan tanah purba. Dia hanya ingin mengajak Goku dan yang lainnya untuk melihatnya. Akan lebih baik jika ada peluang yang sesuai untuk pertumbuhan mereka. Jadi, dia tidak terlalu tertarik pada Tuan Muda Keluarga Jiang dan Geking Yun. Dia merasa bahwa dia harus terlebih dahulu mendapatkan beberapa potong sarkofagus agar Goku dan yang lainnya dapat memahaminya. Mungkin ini akan menjadi peluang besar. Jadi, Feng Hao tidak menunggu Tuan Muda Keluarga Jiang berbicara. Dia mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, potongan sarkofagus terbang dari tangan para penggarap alam tahap ke-6 itu. Mereka jatuh ke tangan Goku dan yang lainnya. Tentu saja, keempat makhluk purba itu tidak ketinggalan. Ketika mereka merasakan semacam energi yang terkandung dalam pecahan sarkofagus, mereka begitu terharu hingga hampir menangis. Feng Hao tidak hanya menyelamatkan mereka, dia juga memberi mereka peluang besar. Namun, sekelompok orang yang berjuang sampai mati demi pecahan sarkofagus sekarang memiliki ekspresi jelek, seolah-olah mereka telah menelan seteguk kotoran lalat. Apakah masih ada hukum di dunia ini? Tapi mereka hanya berani melihat dari jauh dan tidak berani datang dan memintanya pada Feng Hao. Namun, ketika Tuan Muda Keluarga Jiang melihat pemandangan ini, dia merasa senang. Raja Ilahi Senior menginginkan hal-hal ini. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda melakukan perjalanan bersama saya ke Central State Imperial City? Pasti ada sesuatu yang membuat Raja Ilahi Senior tertarik di sana. Feng Hao tertegun sejenak. Situasi apa ini? Mereka baru saja bertemu dan dia harus menyerahkan hartanya. Tapi Tuan Muda Keluarga Jiang mengatakan bahwa ada sesuatu yang dia minati. Ini membuatnya sedikit terkejut. Jika pemuda ini tidak berbohong, sudah jelas bahwa benda yang ada di Central State Imperial City adalah sesuatu yang setidaknya bisa menggerakkan hati Raja Ilahi. Feng Hao memandang Tuan Muda Keluarga Jiang dengan curiga. Tidak ada salahnya melakukan perjalanan ke sana. Mungkin pemahamannya tentang Tanah Purba dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Sebaliknya, mereka sangat ingin mencoba sesuatu yang dapat menarik minat Raja Ilahi bagi mereka. Feng Hao jelas tidak membutuhkannya. Pada akhirnya, itu akan tetap menimpa kepala mereka. Itu bisa dilakukan. Keempat makhluk purba itu juga memandang Feng Hao dengan penuh semangat. Mereka juga ingin. Feng Hao memandang Tuan Muda Keluarga Jiang dan berkata dengan tenang, Kebetulan. Saya juga ingin melakukan perjalanan ke negara bagian pusat. Ya. Mata Tuan Muda Keluarga Jiang menyipit karena kegirangan. Ini adalah Raja Ilahi berjubah putih dalam peta ilahi dari Paman Kekaisaran Amanat Surgawi. Jika dia bisa pergi ke Central State Imperial City, dia pasti bisa menyelesaikan masalah di hati Paman Kekaisaran. Ekspresi Geking Yun agak jelek. Karena sampai sekarang, selain mengetahui bahwa Feng Hao adalah eksistensi tingkat teror, dia tidak mengetahui identitasnya sama sekali. Jika Feng Hao memiliki motif tersembunyi, Kaisar Geng mungkin tidak dapat menekannya bahkan jika dia datang. Di kejauhan, Zhang Hao, yang tahu segalanya, merekam adegan ini. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ketika Raja Ilahi berjubah putih muncul, Raja Ilahi Abadi tersingkir. Tanah purba akan berubah. Dia mengenal seorang pria tampan. 3635 Insiden Dimensubduing Mountain akhirnya berakhir. Itu dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Setiap orang yang berpartisipasi dalam kejadian ini memiliki ekspresi tercengang dan lesu di wajah mereka. Mereka yang selamat, seperti Zhao Zongtian dan Yeji dari Raskuno, melihat pecahan sarkofagus seukuran kuku di tangan mereka dan berpikir keras. Apa gunanya ini? Pecahan batu. Awalnya mereka membawa sarkofagus dan mendapatkan hasil panen yang banyak. Siapa sangka dalam sekejap mata, ia akan direnggut oleh pria misterius berbaju putih. Bagaimana dia bisa merebut barang seperti ini? Wajah para penyintas lainnya juga sangat jelek. Ada pun orang yang meninggal. Tidak ada yang peduli sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu nama orang yang meninggal, tidak peduli betapa berbakatnya dia. Siapa yang peduli dengan orang mati? Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya, termasuk makhluk purba, diundang dengan hangat oleh tuan muda keluarga Jiang. Mereka menaiki kereta binatang mewah di kota anonim dan bergegas ke Central Plains. Kereta binatang ini dapat menampung lebih dari 10 orang, dan tidak berjalan di tanah, tetapi terbang di langit. Hal ini membuat Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya merasa terkejut. Dapat dimengerti bahwa binatang yang menarik kereta itu dapat bergerak dalam kehampaan. Lagipula, beberapa binatang memang memiliki kemampuan untuk terbang. Tapi kereta binatang ini bisa bergerak dengan sangat mulus di udara, ada sesuatu di dalamnya. Feng Hao mengangguk pada dirinya sendiri. Dia sedikit tertarik dengan kota Kekaisaran Dataran Tengah di Tanah Purba. Selain itu, dia juga ingin tahu mengapa pemuda di sampingnya bersikeras bahwa dia adalah Raja Ilahi berjubah putih dalam peta amanat surgawi. Mungkinkah Tanah Purba memiliki nabi yang mengetahui keberadaannya? Feng Hao merasa agak sulit baginya untuk menjadi pengamat lagi. Hal ini tiba-tiba membuat dunia ini ada hubungannya dengan dia. Itu sesuatu. Kota Kekaisaran di Dataran Tengah sangat jauh dari kota anonim di wilayah selatan. Feng Hao tidak dapat menghitung berapa lama waktu telah berlalu. Dia juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka tiba. Jadi di kereta binatang, segumpal kesadaran ilahi Feng Hao langsung memasuki alam semesta angin. Ada satu hal yang mengejutkan Feng Hao, dan itu adalah kecepatan penyempurnaan Win Aeon di Tanah Purba sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dunia di dalamnya tidak terbatas pada satu planet saja. Ia bahkan mulai memelihara planet-planet baru dalam kekacauan. Sama seperti alam semesta kedua. Feng Hao masih sedikit bersemangat. Jika perhitungannya benar, hasil akhir dari alam semesta angin adalah lahirnya alam semesta kedua. Dan dia akan menjadi penguasa alam semesta kedua. Perasaan ini membuat Feng Hao bertanya-tanya apakah ada orang seperti dia di luar alam semesta tempat bumi berada. Namun pada akhirnya, Feng Hao menolaknya. Dapat dikatakan bahwa alam semesta di bumi terbentuk secara alami, tetapi tidak memiliki pengontrol. Dan sekarang, kaisar iblis di kedalaman alam semesta adalah reinkarnasi Pangu, dan tujuannya adalah menjadi penguasa seluruh dunia. Dia juga penguasa alam semesta ini. Saat ini, alam semesta ini tidak memiliki pemilik, dan inti yang mengendalikan alam semesta jelas merupakan kristal ilahi yang telah ada pada awal dunia. Sepertinya aku masih memiliki keuntungan besar dibandingkan kaisar iblis. Karena perubahan di bumi ini jelas disebabkan oleh kristal ilahi, dan aku sudah mencoba mencari tahu. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao mengirimkan seutas rasa spiritualnya ke alam semesta angin. Namun, ketika dia muncul di Win Universe, dia benar-benar tercengang. Di puncak Win Universe, raja dewa kematian terbaring di tanah seperti anjing mati. Di sampingnya ada Ciyu dan komandan iblis Liren Chou, keduanya sedang merokok dan mengeluarkan asap. Pemula ini sangat pandai menerima pukulan, jika itu aku. Aku pasti akan kehilangan lengan atau patah kaki. Ciyu mengeluarkan seteguk asap, membuang abunya, dan menatap raja dewa kematian yang tak bernyawa di tanah, sudut mulutnya melengkung. Komandan iblis Liren Chou juga tertawa, senang rasanya menerima pukulan, jika dia mati, Kaisar Angin tidak akan bisa menjaganya. Ini seharusnya baik-baik saja, lihat orang ini, dia terlihat sangat jelek, kuncinya adalah pakaiannya sangat compang camping, dia mungkin karakter yang kejam di luar, Kaisar Angin memenjarakannya. Ciyu memiliki ekspresi bijak di wajahnya. Komandan iblis Liren Chou mengusap dagunya, sepertinya sangat masuk akal. Dengan itu, keduanya mulai merokok lagi. Sepuluh jari raja dewa kematian tertanam di tanah, dia merasakan penghinaan yang luar biasa. Namun ketika dia ingin menggunakan kekuatannya, dia menyadari. Ini bukanlah dunia yang dia kenal. Dia kesakitan. Dipukuli seperti boneka kayu, tidak ada yang akan merasa nyaman. Tapi yang tidak dia mengerti adalah, dia tidak punya permusuhan dengan dua orang yang berteriak tentang hal-hal aneh ini, mengapa mereka menyerangnya. Dan siapakah Kaisar Angin? Bagaimana dia bisa sampai ke tempat aneh ini? Sial, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Tiba-tiba, raja dewa kematian yang seperti anjing mati tiba-tiba menggonggong. Ah, berteriak keras. Si bodoh ini. Ciyu tertawa, percuma saja berteriak ke langit dan bumi, lebih baik memahami dunia ini, terus menjadi lebih kuat adalah cara raja. Apalagi Ciyu juga menemukan sebuah rahasia. Tampaknya pada saat yang sama dia membuat kemajuan dalam kultifasinya di sini, ketika dia pergi keluar, kultifasinya juga akan meningkat. Namun saat ini, sosok Feng Hao muncul di alam semesta angin, muncul di samping raja dewa kematian secara tiba-tiba. Sampai jumpa ya. Ciyu dan Diman Marsal Li Rencou sangat ketakutan sehingga mereka menjatuhkan rokok mereka, lalu dengan cepat mengangguk dan membungkuk, salam, kaisar angin. Raja dewa abadi melihat Feng Hao, ketika dia menemukan bahwa orang yang memukulinya hingga babak belur, sebenarnya memperlakukan Feng Hao seperti ini. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah sesuatu yang sangat maha kuasa. Feng Hao melirik Ciyu dan Li Rencou, dan terkejut dari mana kalian mendapatkan rokok. Ciyu tertawa datar, he he, aku punya stok di Tiongkok. Kaisar angin, apakah kamu ingin merokok? Feng Hao memutar matanya ke arah Ciyu, sambil berpikir, rokok di tanah segera berubah menjadi abu. Orang ini. Dia bahkan tidak tahu untuk membuangnya ke tempat sampah. Kemudian di puncak, muncul meja bundar, beberapa kursi, teh, dan asbak. Ketika Ciyu dan Li Rencou melihat pemandangan ini, mereka gemetar karena kegembiraan, kaisar angin terlalu baik pada mereka. Tapi, mereka juga bereaksi segera setelahnya. Tampaknya, dunia Feng Hao menjadi lebih sempurna. Faktanya, bahkan Feng Hao tidak menyangka bahwa, setelah Win Universe disempurnakan, dia dapat menciptakan begitu banyak hal dari udara tipis. Itu benar-benar maha kuasa. Namun, ini juga berarti seluruh tempat di mana Ciyu dan Li Rencou berada sudah sempurna. Namun, ketika Raja Dewa Kematian yang terbaring di tanah melihat begitu banyak hal muncul dari udara, bola matanya hampir keluar. Tuan Penciptaan. Jika bukan sang pencipta, bahkan kaisar king pun tidak akan bisa menciptakan sesuatu begitu saja. 3636. Ekspresi Raja Dewa Kematian sangat ketakutan, tubuhnya yang meringkuk menggigil. Eksistensi macam apa Feng Hao ini? Dia bisa menyulap berbagai hal dengan mudah, dan bahkan memiliki dua pereman gila. Siapa yang dia sakiti? Apa yang kamu maksud dengan sang pencipta atau bukan? Avatar Feng Hao tersenyum pada Raja Dewa mayat hidup yang meringkuk di tanah dan berkata, Ceritakan padaku tentang asalmu-asalmu. Bagaimana kamu bisa disegel di peti mati batu oleh kaisar king? Raja Dewa Abadi tertawa, He he, kamu ingin tahu. Biarkan aku meninggalkan tempat sialan ini dulu. Feng Hao menggelengkan kepalanya, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Biarkan aku pergi dari sini, apapun bisa didiskusikan, jika tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Raja Dewa Abadi tidak khawatir, dia telah mengembangkan tubuh abadi, selama jiwa dewanya tidak dihancurkan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah itu hanya sedikit rasa sakit? Feng Hao tidak memaksa Raja Dewa kematian, dia tersenyum dan meninggalkan Win Universe, tetapi ketika dia pergi, dia menatap Dewa Iblis Chiyu dan Marsikal Iblis Liren Chou. Jangan terlalu kejam. Chiyu melihat sosok Feng Hao menghilang, dia segera berdiri dan membungkuk, Kaisar Angin, hati-hati. Demon Marsal Liren Chou juga bereaksi, Kaisar Angin, hati-hati, datang lagi ketika kamu punya waktu luang. Feng Hao tersenyum dan meninggalkan Win Universe. Raja Dewa Abadi melihat Feng Hao pergi, dia menghela nafas lega, dan pada saat yang sama berpikir bahwa Kaisar Angin masih memberinya banyak wajah. Meskipun dia tidak membiarkannya pergi, dia juga tidak menyerangnya, bos yang hebat. Omong-omong, aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak aku mencicipi teh. He he, kamu tidak keberatan kan? Raja Dewa Abadi juga sangat ramah, melihat Chiyu dan Marsikal Iblis Liren Chou minum teh, dia ingin meminta secangkir teh. Chiyu dan Liren Chou saling memandang dan tersenyum, mereka tiba-tiba berdiri, masing-masing meninju ke arah mata Raja Dewa Kematian. Bang! Bang! Ah! Raja Ilahi Mayat hidup dipukul dan digulingkan dua kali, setelah berdiri, dia menatap ke arah Chiyu dan Liren Chou dengan matanya yang hitam kehijauan, bagaimana kamu bisa memukul orang begitu saja? Apakah tidak ada hukum? Hukum! Chiyu mencibir dan berkata, Kaisar Angin tidak ada di sini, jadi yang kedua dan aku adalah hukumnya. Beraninya kamu begitu sombong sekarang? Kamu bahkan tidak menjawab pertanyaan Kaisar Angin. Kamu pasti bosan hidup. Yang kedua, pukul dia. Baiklah, saudaraku. Liren Chou merespons dan kemudian bergantian menggunakan kombinasi pukulan dan tendangan untuk memukul Raja Dewa Mayat hidup dari puncak gunung hingga ke bawah. Biarkan aku mati. Raja Dewa Abadi tidak lagi terlihat seperti manusia. Dia bahkan ingin bertanya kepada Chiyu tentang kesedihan karena perpisahan. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa membunuhmu, tapi pada akhirnya kamu akan lelah. Segala sesuatu yang terjadi di Win Universe, Feng Hao, yang duduk di kereta binatang, mengetahuinya dengan jelas. Meskipun kekuatan Raja Dewa Mayat hidup telah hilang, tubuhnya terlalu aneh, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Ada kekuatan misterius di tubuhnya yang terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang terluka. Bahkan jika tangan dan kakinya patah dan terkubur, dia dapat dengan cepat terbang kembali dan memasangkannya kembali. Itu sangat mengagumkan. Feng Hao sebenarnya tidak ingin bertanya tentang asal-usul Raja Ilahi Mayat hidup dan Kaisar King. Dia bisa bertanya pada Tuan Muda Keluarga Jiang di sebelahnya. Hal yang paling penting adalah dia ingin menghajar Raja Dewa Mayat hidup dan menjinakkannya agar tunduk. Akan lebih baik jika orang seperti ini bisa ditundukkan. Di masa depan, ketika Kaisar Iblis datang, Raja Dewa Mayat hidup setidaknya bisa berdiri sendiri. Dia masih merupakan bakat yang tidak bisa dibunuh. Raja Ilahi, apa yang kamu tertawakan? Apakah ada sesuatu yang membuatmu bahagia? Tuan Muda Keluarga Jiang diam-diam memandang Feng Hao dari waktu ke waktu. Melihat Feng Hao tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Di sana, Feng Hao terkejut. Apakah dia baru saja tertawa? Tuan Muda Keluarga Jiang tersipu dan berkata dengan malu-malu, N. Itu mungkin karena aku memikirkan sesuatu yang menarik. Tapi, Feng Hao memandang Tuan Muda Keluarga Jiang dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Tapi, mengapa kamu seorang wanita yang berpakaian seperti pria? Astaga! Astaga! Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya, termasuk empat makhluk purba besar, Semuanya menoleh dan menatap Tuan Muda Keluarga Jiang yang terkejut. Mereka mengerutkan kening saat itu. Tuan Muda Keluarga Jiang adalah seorang wanita. Lalu mengapa dia terlihat seperti laki-laki, dan dia memiliki jakun dan tidak memiliki payudara? Jika dia benar-benar perempuan, mereka merasa lebih cocok menjadi laki-laki. Jika dia seorang wanita, dia tidak akan bisa menikah sama sekali. Raja Bayangan Geking Yun melihat mata Goku dan yang lainnya dan merasa sangat tidak nyaman. Dia segera berdiri dan berkata dengan keras, Hei! Hai! Ada apa dengan matamu? Kemana kamu melihat? Apakah kamu percaya bahwa Raja ini akan membutakan matamu? Ayo! Ayo dan aduk! Raja Iblis Banteng segera berdiri dan menatap Raja Bayangan Geking Yun karena menyodok. Yang terakhir tidak bergerak karena dia takut pada Feng Hao. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kereta binatang itu. Tuan Muda Keluarga Jiang melambaikan tangannya untuk menghentikan Geking Yun. Ketika dia melihat Feng Hao, wajah pria itu menjadi semakin memerah. Kemudian, titik cahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Tuan Muda Keluarga Jiang. Sesaat kemudian, seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang duduk di kursi yang sebelumnya ditempati oleh Tuan Muda Keluarga Jiang. Merasa. Dalam sekejap, suara udara dingin yang dihisap terdengar. Mata Raja Iblis Banteng terbuka lebar. Bahkan sudut mulutnya mau tidak mau meneteskan cairan bening. Suara mendesing. Raja Iblis Banteng diam-diam kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menelan ludahnya. Matanya bersinar terang. Kecantikan. Wanita yang sangat cantik. Jika dia dibawa ke bumi, dia akan menjadi kecantikan nomor satu di dunia. Banyak orang biasa yang mabuk cinta karena dia. Makhluk purba yang telah tertidur entah sudah berapa tahun tiba-tiba mendapatkan kembali rambut indah mereka. Rambut putih mereka berubah menjadi rambut hitam halus. Dalam sekejap, mereka menjadi puluhan tahun lebih muda. Bagaimanapun, Yang Jian belum pernah berhubungan dengan wanita seperti ini. Saat itu, dia sangat pemalu hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Ketika Geking Yun melihat tuan muda keluarga Jiang mengungkapkan penampilan aslinya, dia dengan cemas menggaruk telinga dan pipinya. Dia berharap bisa menyodok mata Raja Iblis Banteng dan beberapa makhluk purba. Gaun wanita itu sampai ke tanah. Pinggang rampingnya tertahan oleh sabuk awan, yang membuatnya tampak semakin ramping. Rambutnya bertatahkan jepit rambut mutiara, yang membuatnya tampak semakin cantik. Batuk. Feng Hao juga pulih dari keterkejutannya sesaat dan terbatuk dengan canggung. Meskipun dia bisa melihat penyamaran tuan muda keluarga Jiang, dia masih merasakan jantungnya berdetak kencang. Namun saat dia melihatnya dengan matanya sendiri, jantungnya masih berdetak kencang. Dia akhirnya mengerti mengapa tuan muda keluarga Jiang ingin tampil sebagai seorang laki-laki. Jika dia memiliki penampilan seperti ini, siapapun yang melihatnya mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menjadi penjilat. Penampilan asli tuan muda keluarga Jiang, mengejutkanku. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Wajah tuan muda keluarga Jiang sedikit merah. Dia dengan ringan menggigit bibirnya dan menghela nafas. Aku tidak punya pilihan selain menyamar sebagai laki-laki. Penampilan diberikan oleh orangtuaku. Jika aku bisa memilih, aku pasti tidak ingin memiliki penampilan seperti ini. Raja Iblis Banteng menelan ludahnya dan berkata, Ya, ini bagus. Wus. 3637. Goku tidak tahan melihat Raja Iblis Banteng bertingkah seperti babi lagi dan mendorong kepalanya menjauh. Kau ngiler di sekujur tubuhku. Tersesat. Puff. Tuan muda keluarga Jiang tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa kecil. Pada saat itu, udara serasa menjadi lebih segar. Bahkan Feng Hao mau tidak mau menjadi gelisah. Wanita kecil ini, hanyalah seorang iblis wanita ah. Tuan muda keluarga Jiang tersenyum pada Feng Hao dan berkata, Saya. Uh, saya melakukan ini karena saya tidak punya pilihan lain. Dia hanya akan muncul dalam penampilan ini ketika dia berada di kota kekaisaran Zongsu. Namun, selama dia meninggalkan kota kekaisaran, dia hanya bisa berdandan seperti itu. Siapa yang memintanya terlahir dengan wajah cantik? Bahkan ketika dia berada di kota kekaisaran, dia hanya bisa mengenakan kerudung saat keluar. Tuan muda keluarga Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat Raja Ilahi berjubah putih, Feng Hao, dalam keadaan linglung. Feng Hao berpikir bahwa pengendalian dirinya sudah berada di atas Sage Plain. Dia tidak menyangka bahwa di hadapan Tuan muda keluarga Jiang, pengendalian dirinya akan sedikit goyah. Untungnya, Feng Hao telah melihat banyak wanita dan dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini, siluet kota manusia yang besar dan megah muncul di hadapan mereka. Namun, yang menarik perhatian Feng Hao bukanlah kotanya yang megah, melainkan pulau besar yang melayang di atas kota. Feng Hao samar-samar bisa melihat bahwa ada juga bangunan yang tak terhitung jumlahnya di atas pulau besar itu, tapi mereka jelas jauh lebih megah daripada rumah-rumah di kota. Namun, Feng Hao menemukan bahwa Goku dan yang lainnya, termasuk beberapa makhluk purba, tampaknya tidak dapat melihat pulau terapung sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao mengerutkan alisnya, dia hanya melihatnya dengan mata telanjang. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun di dunia ini. Ini sangat aneh. Feng Hao kemudian secara tidak sadar melihat tuan muda keluarga Jiang dan Raja Bayangan, Geking Yun, dan menemukan bahwa mereka juga tidak dapat melihatnya. Ini aneh. Mungkinkah orang-orang di kota ini tidak mengetahui bahwa ada pulau besar yang mengapung ribuan meter di atas kepala mereka? Tuan muda dari keluarga Jiang berdiri di atas kereta dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat ke arah kereta itu menuju dan tersenyum lembut, Raja Ilahi Senior, ini adalah kota Kekaisaran Benua Tengah. Feng Hao awalnya ingin bertanya pada tuan muda keluarga Jiang, tetapi setelah dipikir-pikir, dia menyerah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lagi, hanya untuk menemukan. Hilang. Feng Hao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan setelah menggunakan kekuatan dunia untuk menyapu, itu tidak menampakkan dirinya. Fata Morgana. Tidak. Jika itu adalah Fata Morgana, maka Goku dan yang lainnya juga seharusnya bisa melihatnya. Feng Hao semakin merasa bahwa ada terlalu banyak rahasia di tanah purba, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia semakin dekat dengan beberapa hal. Rahasia kedatangannya di alam semesta, termasuk hubungan antara Pangu, Kaisar Iblis, dan dirinya sendiri. Senior. Tuan muda keluarga Jiang melihat Feng Hao menatap kosong ke langit di atas kota Kekaisaran, jadi dia berseru. Feng Hao tersenyum dan berkata, Kota Kekaisaran Benua Tengah. Bolehkah saya tahu siapa Anda di kota Kekaisaran ini? Tuan muda keluarga Jiang mengetahui banyak hal dan masih memanggilnya Raja Ilahi berjubah putih. Identitas wanita muda ini sungguh membuat penasaran. Tuan muda keluarga Jiang berkata, nama asli junior adalah Jiang Meirou, putri Kaisar Manusia dinasti Xia Besar. Raja bayangan Geking Yun menambahkan, Tuan muda juga adalah orang suci dari dinasti Xia Agung. Jiang Meirou tersenyum tipis. Itu benar, selain sebagai putri Kaisar Manusia, dia juga adalah orang suci dari dinasti Xia Agung. Hanya saja orang awam tidak mengetahuinya. Juga, Raja Bayangan Geking Yun mengetahui hal ini. Setelah mengetahui identitas getua dari Paman Qin Feng, yang meninggal di gunung penakluk iblis. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya rahasia untuk dibicarakan. Orang suci. Feng Hao sakit kepala. Dia tidak mengerti mengapa klan budidaya kuno ini suka menyebut putri mereka sebagai orang suci dan putra mereka sebagai orang suci. Tapi sepertinya itu sangat kuat. Ketika kereta yang ditarik binatang memasuki tembok kota, kereta itu jelas menyentuh beberapa formasi susunan dan sepertinya telah jatuh ke dalam rawa. Namun, perlawanan segera menghilang, dan kereta melaju langsung menuju istana di pusat kota. Istana dinasti Xia yang hebat. Pada saat ini, di luar salah satu istana-istana dinasti Xia besar, ada seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan yang sedang melihat ke arah kereta sambil tersenyum. Ada juga sekelompok pria parubaya berseragam penjaga berdiri di sampingnya dengan aura kuat yang melonjak dari mereka. Mengaum. Binatang besar yang menarik kereta itu mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Kemudian, kereta binatang itu perlahan mendarat di tanah. Luar biasa stabilnya. Namun, ketika lelaki tua dengan rambut acak-acakan itu melihat Jiang Meirou di kereta, dia mengerutkan kening. Di mana para penjaga orang suci ketika kita pergi ke gunung penaklub iblis di wilayah selatan. Dan di mana Qin Feng yang setengah langkah menuju tahap ke sembilan. Mengapa semua orang di gerbong itu berwajah asing? Yang terpenting, orang suci itu benar-benar kembali ke penampilan aslinya. Di mana identitas tuan muda keluarga Jiang. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum lelaki tua itu mengatakan apapun, sekelompok penjaga telah mengepung kereta. Feng Hao sedikit mengernyit. Kakek ketiga. Ketika Jiang Meirou melihat reaksi Feng Hao, tubuh mungilnya gemetar dan dia melompat turun dari kereta. Dia melihat ke arah penjaga yang sedang waspada dan menegur mereka dengan lembut. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu terhormat saya? Kami tidak berani. Sekelompok penjaga menjawab. Kemudian, lelaki tua yang dipanggil Jiang Meirou sebagai kakek ketiga melambaikan tangannya dan para penjaga bubar. Saat ini, Feng Hao, Sun Wukong dan yang lainnya juga mendarat dari kereta. Namun, lelaki tua dengan rambut aca-kacakan itu merinding di sekujur tubuhnya. Meskipun budidaya empat makhluk kuno tidak terlalu menakutkan, rasanya seperti mereka berada di puncak tahap ke-8. Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng hampir sama. Yang Jian, sebaliknya, sedikit lebih lemah. Namun, lelaki tua itu tidak dapat melihat melalui Feng Hao, bola kecil, dan hitam kecil di bahunya. Orang tua itu melindungi Jiang Meirou di sisinya dan bertanya dengan ekspresi muram, siapa orang-orang ini? Senior yang menyelamatkan hidupku di Demon's Subduing Mountain. Jiang Meirou kemudian menunjuk ke arah Geking Yun yang merasa malu dan berkata kepada lelaki tua itu, kakek ketiga, ini adalah pengikut Kaisar King, Raja Bayangan Geking Yun. Pengikut Kaisar King. Orang tua itu kaget. Pengikut Kaisar King, itu bukan masalah kecil. Namun, dia masih waspada terhadap identitas Feng Hao dan yang lainnya. Sangat mungkin bahwa orang-orang tak dikenal ini telah menipu Sang Suci. Kemudian, lelaki tua itu sepertinya mengingat sesuatu yang penting dan berkata dengan serius, apakah Raja Dewa Abadi telah membuka segelnya? Di mana dia sekarang? Dia disegel di wilayah selatan oleh Kaisar King dan merupakan faktor yang tidak stabil. Jika dia benar-benar membuka segelnya, Gritsia tidak akan merasa damai. Jiang Meirou terkekeh. Kakek ketiga, jangan takut. Raja Dewa Abadi telah ditekan oleh Raja Dewa Senior. Raja Dewa Senior. Berdengung. Orang tua itu merasakan suara mendengung di kepalanya dan memandang Feng Hao dengan curiga. 3638. Setelah memastikan bahwa Raja Ilahi yang dimaksud Jiang Meirou adalah Feng Hao, mata manik lelaki tua itu tertuju pada Feng Hao. Dari segi penampilan, dia adalah bakat langka dengan temperamen luar biasa. Hanya dengan berdiri di sana, seolah-olah langit dan bumi beresonansi dengannya. Sikap orang tua itu langsung berubah. Dia tidak peduli apa motif Feng Hao terhadap Jiang Meirou. Dia adalah Raja Ilahi, sebuah eksistensi yang mampu melawan Kaisar Manusia Siaraya. Dia tidak boleh menciptakan lawan setingkat Raja Ilahi untuk Kaisar Manusia hanya demi gengsi. Terima kasih, Raja Ilahi. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Orang tua itu menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Ada banyak dewa di alam abadi tertinggi, tetapi di Kekaisaran Grenzia saat ini, hanya ada lima dewa. Namun, dia belum pernah melihat pemuda berambut pendek berpakaian aneh ini sebelumnya. Dia jelas merupakan Raja Ilahi dari dinasti lain. Perjalanannya ke Gritsia kali ini tidak diragukan lagi karena Raja Dewa mayat hidup. Orang tua itu merenung sejenak dan secara kasar memahami seluk-beluk masalah tersebut. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Saya bukan Raja Surgawi, saya diundang oleh Nona Jiang Meirou untuk melihat kota Kekaisaran Gritsia. Bukan Raja Ilahi. Orang tua itu tercengang, cucu perempuannya tidak akan pernah berbohong. Selain itu, gelar Raja Ilahi jauh lebih penting daripada ahli alam tahap ke-9 yang sederhana. Siapa yang tidak ingin menjadi Raja Ilahi? Mungkinkah, dia adalah Kaisar Dewa? Tapi hanya ada beberapa Kaisar Dewa di seluruh benua, yang mana di antara mereka yang bukan sosok yang tiada taranya. Jiang Meirou menghentakkan kakinya dengan cemas dan berbisik di telinga lelaki tua itu, Kakek Ketiga, Apakah Paman ada di istana? Jangan bilang, Kakek Ketiga tidak menganggap Raja Ilahi senior familiar. Lelaki tua itu tertegun dan tanpa sadar berkata, dia ada di istana, bukan? Menurutku dia familiar. Baiklah. Jiang Meirou tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lelaki tua itu dan berkata, saya ingin membawa para senior ini menemui ayah dan Paman. Ini. Orang tua itu ragu-ragu. Lagi pula, dia belum memastikan identitas Feng Hao dan kelompoknya untuk membawa mereka ke Renhuang dengan gegabuh. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ia tak ingin kehilangan kesuciannya di masa tuanya. Apa ini? Senior menyelamatkan hidupku, dan akulah yang mengundang mereka. Setelah mengatakan ini, Jiang Meirou menoleh ke Feng Hao dan berkata, Ikuti aku. Yang mulia. Orang tua itu tidak menyangka bahwa Jiang Meirou akan benar-benar tidak menaatinya hari ini. Ini sungguh tidak terduga. Tapi melihat Jiang Meirou sudah pergi bersama Feng Hao dan yang lainnya, dia. Haruskah dia mengejar mereka? Setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa bisa maju dan melihat. Dia tidak perlu menghentikan mereka. Bagaimanapun, dia sudah memasuki istana, jadi apa bedanya dengan rencana pihak lain? Hasil terburuknya adalah pertarungan dengan penguasa manusia. Kaisar manusia telah menghadapi banyak penantang selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa selama Jiang Meirou baik-baik saja. Namun, ketika lelaki tua itu teringat bahwa Jiang Meirou diam-diam membawa Qin Feng ke wilayah selatan, dia diliputi amarah. Ada lusinan orang ketika mereka pergi, tetapi hanya Jiang Meirou yang kembali. Sungguh, banyak hal yang tidak berguna. Penguasa manusia di Gritsia, Jiang Li, sedang berdiskusi secara mendetail dengan saudaranya, Jiang Zi, tentang Raja Dewa Abadi di wilayah selatan yang membuka segelnya. Ke mereka. Raja Dewa Abadi yang membuka segelnya adalah sebuah lelucon. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang secara pribadi ditekan oleh Azure Tirk. Dengan budidaya Raja Dewa kematian, tidak mungkin dia bisa menghancurkan peti mati batu dan sembilan rantai naga. Kecuali, ada eksistensi kuat di dunia luar yang dapat membubarkan kekuatan penahan sembilan rantai naga. Tapi, eksistensi yang bisa mengubah target sembilan rantai naga setidaknya harus berada di atas Raja Dewa Abadi. Siapa yang begitu bosan untuk menyelamatkan Raja Dewa yang Abadi? Oleh karena itu, Jiang Li dan Jiang Zi sedang berdiskusi. Apakah mereka dapat menggali rahasia keabadian Raja Dewa yang Abadi? Ketukan, ketukan. Tapi saat ini, ada ketukan di pintu ruang belajar kekaisaran. Itu Meirou. Penguasa manusia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia terkejut. Mengapa ada sekelompok orang asing di belakang Meirou? Apakah dia disandera? Ekspresi Jiang Li langsung berubah suram. Desir-desir gelombang dia dan Jiang Zi berlari keluar pada saat yang bersamaan. Jiang Meirou, yang baru saja membuka pintu, tercengang melihat ayah dan pamannya bergegas keluar aula dengan ketakutan. Ayah, paman, dot apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Meirou bertanya dengan bingung. Sepertinya tidak ada api di dalam istana, lalu mengapa mereka berdua terlihat seperti hendak memadamkan api? Jiang Li dan Jiang Zi melindungi Jiang Meirou di belakang mereka saat tatapan mereka melewati Feng Hao dan yang lainnya. Orang asing. Enam praktisi alam tahap ke-8. Satu manusia dan satu anjing di alam tahap ke-7. Bahkan ada seorang pria yang budidayanya tidak dapat dilihat dan dua binatang kecil yang budidayanya tidak dapat dilihat. Jiang Li melihat bahwa orang-orang ini secara samar-samar melihat orang yang tampak biasa itu sebagai pemimpin mereka. Jelas sekali. Pihak lain bukanlah orang biasa, tetapi seorang praktisi kuat yang budidayanya berada di atas dirinya. Namun, setelah beberapa saat khawatir, tatapan Jiang Li tertuju pada Feng Hao dan dia merasa seolah-olah dia disambar petir saat dia tanpa sadar berteriak, Raja Dewa berjubah putih. Hmm. Penguasa manusia Jiang Li terkejut dengan suara saudaranya. Raja Dewa berjubah putih. Raja Dewa berjubah putih dalam gambar ilahi dari amanat surgawi. Astaga, apakah dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Apakah kerajaan Xia benar-benar anak yang paling dikasihi Tuhan? Mereka benar-benar mengirim Raja Dewa berjubah putih ke bawah. Gambar ilahi dari mandat surgawi diperoleh oleh penguasa manusia pertama Kerajaan Xia ketika dia pergi ke Gunung Suci. Menurut instruksi Oracle, jika suatu hari Raja Dewa berjubah putih muncul di Kerajaan Xia, maka Kerajaan Xia akan mampu mengungkap kebenaran. Kebenaran ini terkait dengan pemulihan jalan surgawi. Serupa, sangat mirip, itu adalah Raja Dewa berjubah putih. Tatapan Jiang Li tertuju pada Feng Hao. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin terkejut. Jika bukan karena dia tidak membawa gambar ilahi dari amanat surgawi, dia pasti akan mengeluarkannya dan membandingkannya sekarang. Pada saat ini, Feng Hao juga merasa itu lebih sulit dipercaya. Jika Murni Jiang Mei Rou yang mengatakan bahwa dia adalah Raja Dewa berjubah putih, ada kemungkinan dia salah. Tapi sekarang, bahkan dua penguasa manusia yang budidayanya hanya sedikit lebih lemah dari Raja Ilahi mayat hidup mengatakan bahwa dia adalah Raja Dewa berjubah putih. Ini sangat menggugah pikiran. Feng Hao yakin dia belum pernah ke dunia ini sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa yang disebut Raja Dewa berjubah putih tidak mungkin menjadi Kaisar Iblis, bukan? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika dia adalah Kaisar Iblis, bukankah itu berarti Kaisar Iblis berada sangat dekat dengan bumi sekarang? Kalau tidak, bagaimana Kerajaan Xia di Tanah Abadi bisa begitu yakin bahwa dia terlihat seperti Raja Dewa berjubah putih? Bagaimanapun, Kaisar Iblis tampak persis seperti dia. Feng Hao memandang Jiang Li dan berkata dengan lembut, Raja Dewa berjubah putih yang Anda sebutkan. Apakah Anda memiliki potretnya? Ya. Mata Jiang Zi hampir menyipit. Dia berkata dengan penuh semangat, mohon tunggu sebentar. 3639. Jiang Zi dengan bersemangat pergi mengambil potret itu sementara mata Jiang Mei Rou menyipit seperti bulan sabit. Bahkan Kaisar Manusia Jiang Li tertawa kecil. Apakah orang-orang ini begitu optimis? Feng Hao melihat Kaisar Manusia dan Jiang Mei Rou tidak waspada sama sekali. Jika mereka bertemu seseorang dengan niat jahat, Gritsia pada dasarnya akan tamat. Namun, Feng Hao juga merasakan beberapa aura kuat yang bersembunyi di kegelapan. Mereka jelas ahli yang tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Itu bisa dianggap sebagai kartu truth terakhir Gritsia. Jiang Li menilai Feng Hao dengan tatapan ragu di matanya, menyebabkan bulu kuduk merinding di sekujur tubuh Feng Hao. Jiang Li tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Lin Yu. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu, Raja Ilahi? Feng Hao tidak mau repot-repot menjelaskan bahwa dia bukanlah Raja Ilahi. Feng Hao. Jadi itu Raja Ilahi Feng Shen, maaf atas kekasaran saya. Silakan datang ke istana untuk ngobrol. Kaisar Manusia Jiang Li melambaikan tangannya dan para pelayan istana yang berdiri jauh mundur untuk bersiap. Kemudian, Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya dibawa ke sebuah istana besar oleh Kaisar Manusia Jiang Li. Teh dan makanan penutup sudah disiapkan. Para dayang istana, yang bisa dibilang cantik alami, berdiri diam di belakang kursi di aula utama, siap dipesan kapan saja. Tidak lama kemudian, sekelompok dayang istana yang mengenakan gaun panjang cantik memasuki istana. Guzeng dan sitar dibunyikan, dan pada saat itu, istana dipenuhi dengan musik dan tarian yang merdu. Raja Iblis Banteng mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan diam-diam merekamnya. Sekarang, dia hanya membenci kenyataan bahwa tidak ada sinyal di tanah purba. Jika ada, dia pasti akan mengirimkannya ke teman-temannya di ruang pelatihan. Biarkan mereka melihat bahwa ini adalah gadis klasik yang otentik. Selain itu, istana ini jauh lebih megah daripada Heng Dian dan memiliki persona kuno yang kuat. Raja Ilahi Feng Shen, Meirou berkata bahwa Raja Dewa Abadi membuka segel gunung penakluk iblis di wilayah selatan. Apakah kamu menyegelnya lagi? Aku ingin tahu apakah segelnya kuat. Kaisar Manusia memperoleh banyak informasi penting dari percakapannya dengan Jiang Meirou. Yang mengejutkannya adalah Raja Dewa Abadi benar-benar membuka segelnya, tapi, dia tidak sombong lama sebelum dia ditekan lagi. Hanya saja dia tidak tahu di mana Feng Hao telah menekan Raja Dewa Mayat Hidup. Feng Hao menganggup dan terkekeh, tingkat kekencangannya. Mungkin beberapa kali lipat dari peti batu. Merasa, Kaisar Manusia Jiangli tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Betapa menakutkan. Peti mati batu dan sembilan rantai naga itu adalah benda suci yang Kaisar Azure telah pergi ke banyak tempat untuk ditempa. Mereka juga berisi Dao Agung Kaisar Biru Langit. Bahkan puncak alam tahap ke-9 Raja Dewa Mayat Hidup langsung ditekan sehingga orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Tapi sekarang, Feng Hao berkata, harganya beberapa kali lebih mahal daripada Sarkofagus Lotus Tyrk. Luar biasa. Apa itu? Suara Manusia Kaisar Jiangli sedikit bergetar. Melihat tatapan tajam Kaisar Manusia Jiangli, Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, ini ada di perutku. Petik 2 tanya 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 petik 2. Mulut Kaisar Manusia Jiangli bergerak-gerak. Kenapa ada di perutnya? Dia tidak mungkin memakan Raja Dewa Mayat Hidup-Hidup-Hidup. Jiang Meirou juga tercengang. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati. Saat itu, Feng Hao telah meremas tinju Raja Dewa Kematian, dan kemudian Raja Dewa Kematian langsung menghilang. Dia tidak mungkin benar-benar dilahap, bukan? Wajah Jiang Meirou menjadi pucat. Apakah Raja Dewa berbaju putih begitu kuat? Dia menelan Raja Dewa. Raja Dewa angin lucu sekali, haha. R. Kaisar Manusia Jiangli memandang Feng Hao dan tertawa datar, mengira itu hanya lelucon. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di aula. Itu adalah Raja Dewa Mayat Hidup. Ah! Jiang Meirou menjadi pucat ketika dia melihat Raja Dewa Kematian. Bahkan Jiangli tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Desir! Desir! Hampir segera setelah Jiang Mei berteriak ketakutan, udara di aula sedikit bergetar, dan tiga atau empat pria tua kurus keluar dari udara. Raja Dewa Mayat Hidup! Raja Dewa Mayat Hidup! Kempat lelaki tua kurus itu sekilas mengenali Raja Dewa Kematian di aula. Namun, mata Raja Dewa Mayat Hidup tampak kusam seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Kaisar Manusia Jiangli melindungi Jiang Meirou di belakangnya dan menatap Raja Dewa Mayat Hidup. Di mana ini? Siapa saya? Apa yang saya lakukan? Setelah beberapa saat, Raja Dewa Mayat Hidup pulih dan melihat bahwa dia berada di sebuah istana besar. Ciyu dan Li Rencou sudah tidak terlihat lagi. Udara juga dipenuhi aura tanah purba. Saya keluar! Raja Dewa Mayat Hidup menarik nafas dalam-dalam dan dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Ini! Kaisar Manusia Jiangli tercengang. Mengapa Raja Dewa Kematian, iblis besar ini, menangis? Bahkan Jiang Meirou merasa sulit mempercayainya. Ini adalah iblis yang membunuh ratusan orang dalam sekejap mata di Finsubduing Mountain. Bagaimana dia bisa menunjukkan sisi seperti itu? Keempat lelaki tua kurus itu juga tercengang. Dua dari mereka tercengang. He he, aku tidak menyangka saat aku keluar, aku akan berada di Kota Kekaisaran Benua Tengah. Raja Dewa Mayat Hidup segera mengenali Jiangli. Saat dia melihat sekeliling, mencoba mencari tahu siapa yang akan mati di Istana Kekaisaran. Eh! Raja Dewa Mayat Hidup melihat Fenghao. Dan tercengang. Wajahnya memerah seolah ada yang mencekiknya. Sudut mulut Raja Dewa Mayat Hidup bergerak-gerak, dan dengan bunyi gedebuk, dia terjatuh ke tanah, panik sampai mati. Ekspresinya sangat ketakutan. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Jiangli dan keempat lelaki tua kurus itu tercengang, mata mereka terbuka lebar dan mulut ternganga. Apakah ini benar-benar Raja Dewa Mayat Hidup? Itu tidak mungkin palsu, kan? Potretnya ada di sini, potretnya ada di sini. Pada saat inilah Jiangli masuk dengan sebuah gulungan di tangannya. Ketika dia melihat pemandangan di aula istana. Dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan empat Raja Dewa Pelindung Tua pun keluar. Jiangli juga melihat Raja Dewa Mayat Hidup tergeletak di tanah dan hampir melompat karena terkejut. Mungkinkah Raja Dewa Mayat Hidup telah menyerang istana kekaisaran? Tapi tampaknya tidak demikian. Penampilan Raja Dewa Mayat Hidup yang lemas sepertinya tidak menyerang istana kekaisaran. Dia lebih mirip anjing liar. Fenghao melihat bahwa Jiangxi telah kembali dan tidak ingin membuang waktu lagi pada Raja Dewa Mayat Hidup. Pertama-tama dia harus memahami apa yang disebut Raja Dewa Berjubah Putih. Jadi, Fenghao menyingsingkan lengan bajunya. Raja Dewa Mayat Hidup langsung menghilang dari istana. Namun, lolongan memilukan dari Raja Dewa Mayat Hidup terdengar, tidak. Ah! Kaisar manusia Jiangli dan keempat lelaki tua kurus itu segera merasakan hawa dingin di punggung mereka. Cara mereka memandang Fenghao berubah. Apa latar belakangnya, hingga benar-benar menakuti Raja Dewa Mayat Hidup sejauh ini? Tidak mampu menyinggung, tidak mampu menyinggung. Apakah aku melewatkan sesuatu? Jiangxi masuk dengan tatapan tercengang. Dia hanya melirik Raja Dewa Mayat Hidup dan dia menghilang dalam lolongan. Apakah ini benar-benar Raja Dewa Mayat Hidup? Di sini, berikan pengantar singkat. Di sisi gelap bulan, sebuah istana surgawi berdiri. Mayat kuno yang telah tertidur selama lebih dari 4.000 tahun membuka matanya. Universitas Seni Beladiri Ibu Kota Ilahi, seorang remaja menyeret kopernya ke gerbang sekolah. Wow, Tuan Besar Ye ada di sini. Tuan Besar kamu, lihat di sini, tersenyumlah. Ah, aku merasa seperti sedang hamil. 3640. Kemunculan Jiangxi memecah kesunyian di aula. Kaisar manusia Jiangli sadar kembali dan memandang Jiangxi, batuk-batuk. Saya tidak melewatkan apapun. Tidak terjadi apa-apa. Jiangxi bertanya dengan ragu, apakah itu Raja Dewa Abadi? Apakah itu? Jiangli berkata dengan serius, mungkin saudara kerajaan salah melihatnya, tidak ada yang namanya Raja Dewa Abadi. Jiangli tidak ingin Jiangxi mengetahui bahwa Fenghao bisa dengan santai menginjak-injak Raja Dewa Kematian. Lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Jika tidak, Jiangxi juga akan ketakutan. Jiangxi tidak terlalu memikirkannya, mungkin orang itu bukanlah Raja Dewa Abadi. Tapi itu terlalu mirip. Jika itu benar-benar Raja Dewa Abadi, dia mungkin akan ketakutan setengah mati karena ketika orang itu menghilang, lolongan menyedihkan itu seperti babi yang disembeli. Menakutkan. Fenghao menyeret Raja Dewa Abadi keluar untuk berjalan-jalan, dia tidak memiliki tujuan khusus, dia hanya ingin memberitahu Kaisar Manusia Jiangli satu hal. Dia sangat kuat. Faktanya, Kaisar Manusia Jiangli juga merasakan ketakutannya. Saudara kerajaan, cepat, tunjukkan potret itu kepada Raja Angin Ilahi. Jiangli segera memberi isyarat agar Jiangxi menyerahkan Hua Xia kepada Lin Yu. Dia berpikir bahwa jika orang itu bukan Raja Dewa Abadi, dia akan memenggal kepalanya untuk ditendang oleh Saudara kerajaan seperti bola. Jiangxi menyerahkan potret itu kepada Fenghao. Fenghao merentangkan tangannya, dan potret itu perlahan terbuka di udara di hadapannya. Latar belakang potret itu adalah malam yang tenang, seorang pria berjubah putih berdiri di atas batu dekat tebing, di belakangnya ada bulan purnama yang sangat besar. Seluruh pemandangan itu sangat indah. Namun yang membuat Fenghao terkejut adalah pria di potret itu benar-benar mirip dengannya, sampai-sampai terlihat seperti orang yang sama. Orang dalam potret itu tidak memiliki perasaan iblis seperti itu, dia yakin itu bukanlah Kaisar Iblis. Tapi karena itu bukan Kaisar Iblis, maka itu hanya dia. Ini benar-benar aku. Fenghao bergumam, potret ini terlalu aneh, meskipun dia yang ada di potret itu, siapa yang menggambarnya di samping? Itu tidak mungkin hanya imajinasi seseorang, bukan? Jika itu hanya isapan jempol belaka, hal itu bisa dijelaskan. Lagi pula, ada kemungkinan besar untuk bertemu orang serupa dalam potret acak. Fenghao menyimpan potret itu dan mengembalikannya ke tangan Jiangxi. Fenghao berkata, latar belakang potret ini. Tahukah Anda di mana itu? Jiangli memandang ke arah Jiangxi dan berkata dengan serius, ini adalah gambar ilahi dari amanat surgawi. Lukisan itu melayang turun dari langit. Latar belakangnya bukan di kerajaan Xia, juga bukan di dinasti-dinasti lain. Seharusnya itu adalah tempat yang hanya akan muncul setelah pemulihan hukum surgawi. Kebangkitan kembali hukum surgawi. Ketika Fenghao mendengar istilah ini, dia langsung merasa bahwa itu tidak sederhana. Ketertarikannya tiba-tiba terguncang. Kata-kata ini seperti batu yang jatuh ke dalam hatinya yang tenang seperti danau mata air, menimbulkan gelombang riak. Ya. Jiangxi mengambil hak untuk berbicara dari Jiangli dan berkata dengan serius, Raja ilahi, apa yang kau lihat sekarang adalah situasi hukum surgawi yang melemah, namun gambar ilahi dari amanat surgawi yang jatuh dari langit ini memberi tahu kami. Bahwa kau lah yang kunci kebangkitan hukum surgawi. Kemudian, Jiangli melanjutkan, terlepas dari apakah hukum surgawi di tempat lain dapat dihidupkan kembali atau tidak, bagaimanapun juga. Raja ilahi, karena kamu berada di kerajaan Xia, kamu harus membantu kami. Fenghao melihat Renhuang Jiangli dan Jiangxi sedang berjuang untuk berbicara, dan dia sedikit bingung. Dalam dinasti biasa, kaisar pasti akan bertarung sampai mati dengan saudara-saudaranya sendiri. Mengapa di Grencia di Tanah Purba, hubungan mereka sangat harmonis? Mungkinkah, kekuatan kekaisaran di sini tidak cukup menarik? Itu tidak masuk akal. Siapa yang tidak ingin menjadi seorang kaisar? Fenghao sebenarnya ragu. Di bawah situasi di mana hukum surgawi kerajaan Xia belum dihidupkan kembali, orang-orang ini sudah menjadi sangat kuat. Setelah hukum surgawi dihidupkan kembali, bukankah orang-orang ini akan menjadi lebih menakutkan? Namun, ini bukanlah pertanyaan yang pantas untuk ditanyakan kepada orang lain. Fenghao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat pertama kali memasuki kota kekaisaran Songsu, dia melihat pulau terapung dari kereta binatang. Dan Renhuang Jiangli memberitahu Jiangzi bahwa potret Raja Ilahi berbaju putih jatuh dari langit. Mungkinkah jatuh dari pulau terapung? Fenghao memandang ke arah Renhuang Jiangli dan berkata, potret ini jatuh dari langit. Lalu, apakah Renhuang tahu apa yang ada di langit di atas kota kekaisaran Songsu? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Apa yang ada di sana? Pikiran Renhuang Jiangli penuh dengan pertanyaan. Apa yang ada di langit di atas kota kekaisaran Songsu? Apakah udaranya diperhitungkan? Jiangzi juga sedikit bingung. Apa yang ada di langit di atas kota kekaisaran? Udara dan burung. Dan langit penuh bintang. Fenghao melihat mereka berdua kebingungan dan tahu bahwa bahkan Renhuang dari kerajaan Xia tidak dapat melihat pulau terapung itu. Fenghao sekarang sangat penasaran dengan pulau itu. Dia berencana mencari cara untuk menyelidikinya setelah dia pergi bersama Jiangli. Selain itu, Fenghao ingin mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara tanah purba dan bumi. Lalu, apakah Renhuang tahu apa yang ada di luar tanah kuno itu? Fenghao tertawa ringan. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Apa yang ada di sana? Jiangli merasa bahwa dua pertanyaan yang diajukan Fenghao berstandar terlalu rendah. Ada udara di langit, di luar daratan ada lautan tak berujung. Sebagai orang dari negeri kuno, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui akal sehat seperti itu? Fenghao melihat tatapan konyol Renhuang Jiangli dan tahu bahwa dia pasti tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dia menaruh harapannya pada Jiangxi. Siapa yang tahu? Jiangxi mengerutkan kening, seolah dia tenggelam dalam perenungan mendalam. Selain itu, Fenghao memperhatikan bahwa Jiangxi memandangnya seolah-olah sedang melihat. Idiot! Fenghao langsung merasa tidak senang dan berkata dengan suara yang dalam, tahukah Anda bahwa di atas kota kekaisaran Zongsu, ada benua yang bahkan lebih besar dari kota kekaisaran Anda. Di luar negeri kuno, ada dunia yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Pada akhirnya, Fenghao berkata dengan lembut, tentu saja, kamu tidak bisa melakukan kontak dengannya. Fenghao memikirkannya dan mengerti sedikit. Alasan mengapa Renhuang Jiangli dan Jiangxi tidak dapat melihat pulau terapung dan tidak mengetahui situasi di luar. Itu karena semua orang berada di dunia yang sama, hanya di alam yang berbeda. Itu seperti gedung tinggi tanpa lift atau tangga. Tata letak rumahnya sama persis, tetapi orang yang tinggal di dalamnya berbeda. Setiap orang tidak berinteraksi satu sama lain. Suatu hari, penghuni lantai tertentu tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk pergi ke lantai lain sesuka hati. Kemudian, mereka akan memberitahu penghuni lantai lain apa yang mereka lihat di lantai mereka, tetapi mereka tidak tahu atau mengerti. Itu adalah masalah yang sederhana. Fenghao merasa bahwa apa yang disebut gambar ilahi dari amanat surgawi ini jatuh dari pulau terapung di langit di atas kota kekaisaran Zongsu. Renhuang Jiangli, Jiangxi, dan Jiangmeiro membelalakkan mata mereka dan menatap Fenghao dengan tidak percaya. Apakah ada hal seperti itu? Mengapa mereka tidak mengetahui bahwa ada pulau terapung di langit? Ada dunia baru di luar negeri kuno. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.